Tauran dua kelompok remaja yang terjadi di Jalan Raya Palupu, Becamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu Petang mengakibatkan satu orang korban tewas. Setelah tujuh jam melakukan penelusuran, polisi menangkap dua tersangka utama dengan barang bukti sebilah celurit. Rilis kasus Tauran Maut Kamis Siang nyaris diwarnai kericuhan ketika keluarga dan rekan korban berusaha merang seka arah tersangka. Petugas terpaksa memisahkan keluarga korban demi menghindari insiden yang tidak diinginkan. Sedikitnya 10 orang remaja berstatus pelajar masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sementara dari hasil pemeriksaan kedua tersangka utama diduga dendam lantaran sempat dikeroyok oleh kelompok korban usai sempat janjian berduel.